Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Mutlor Ali setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bupati Sidoarjo Ahmad Mutlor Ali resmi ditahan setelah diduga terlibat korupsi pemotongan insentif ASN-BPPD Kabupaten Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Sebelumnya KPK telah menetapkan Siskawati, Kasubak Umum BPPD Sidoarjo dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka. Ketiganya diduga secara bersamaan mengatur dan mengumpulkan potongan dana insentif dengan besaran 10 hingga 30 persen sesuai dengan nilai insentif yang diterima. KPK masih mendalami terkait keuntungan yang diterima masing-masing pihak termasuk besaran yang didapatkan Bupati Sidoarjo tersebut. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan-angan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023. Paca penahanan Bupati nonaktif mudelor oleh KPK, pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini telah menunjuk wakil Bupati Sidoarjo sebandi sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Sidoarjo. Penyerahan SK pelaksana tugas Bupati Sidoarjo dilakukan secara tertutup di ruang PJ Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Jabatan PLT Bupati Sidoarjo akan berakhir saat pemilihan Kepala Daerah pada November 2024. Hari ini prihatin dengan kejadian yang ada di Sidoarjo. Yang kedua tentu kita menghormati proses hukum. Mudah-mudahan dengan proses itu yang berjalan kita doakan ke dunia selalu tabah. Mudah-mudahan bisa disesuaikan dengan baik ya. Terus yang kedua tadi disampaikan kita sebagai pimpinan daerah tentu kita akan melanjutkan. Berarti yang sudah disampaikan oleh PASEDA terkait di pelayanan, terkait pembangunan, pekerjaan sama dengan tegator yang ada.